Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisian itu perlanjutan bakarang itu Akhirnya sekarang jadi panik dan minta maaf Tetapi minta maafnya pun itu tetap membenarkan diri Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa bagi saudara saya iman sekalian Saya berdoa roh jiwa dan tumuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus Amen Nah saudara Buntun ngomongan daripada RG Maka dia mengalami semacam kepanikan saudara Seperti pada judul ini akhirnya Rocky G panik Karena juga petinggi-petinggi bangsa ini berkomentar terhadap apa yang dinarasikan oleh dia Saya lihat bahwa apa yang diucapkan Rocky G ini saudara Ini menurut saya memang kurang pantas Orang kalau sudah semakin pintar saudara biasanya terjadi seperti meremehkan orang Seperti yang dilakukan oleh RG Lalu kemudian mulai sekarang Mengelak dengan menggunakan bahasa-bahasa apapun itu Tetapi kalimat dia saudara itu memang sangat tidak pantas dikutip dari KBBI saudara Yang diucapkan kepada Presiden yaitu Baji Dan selanjutnya saudara itu kan ketika kita mendengarkan kalimat itu Itu pikiran kita langsung tertuju kepada orang-orang yang memang orang jahuit saudara Jadi kalau dia mulai sekarang ngeles dengan mengatakan oh tidak kan saya tidak menyerang pribadi dan lain-lain itu hanya Hanya untuk mengamankan diri saja sebenarnya Karena anak kecil pun tahu bahwa kalimat-kalimat itulah kalimat-kalimat hujatan saudara Lalu kemudian T.O.L.O.L itu juga sangat merendahkan saudara Jadi apapun narasi-narasi sekarang yang dibangun oleh orang pintar ini Dan mengatakan saya tidak begini Tetap saja dasarnya adalah kebencoian saudara Akhirnya sekarang jadi panik dan minta maaf Tetapi minta maafnya pun itu tetap membenarkan diri Orang kalau semakin pintar jadi seperti ini saudara Pintar ngomong tetapi tidak ada tindakan Yang dibutuhkan di bangsa ini adalah Mungkin sedikit bicara tetapi ada tindakan Percuma menurut saya orang jago ngomong Baca buku tetapi tidak ada perilaku Justru yang keluar dari mulutnya itu adalah Kata-kata makoyan, hinoian Nah ini tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang Cerdas Karena kecerdasan menurut saya bukan hanya pintar ngomong Banyak orang yang jago bicara Tetapi yang paling kita butuhkan adalah Perbuatan, tindakan, tingkah laku Saya berharap Ini menjadi pelajaran bagi kita saudara Memang Alkitab mengajarkan kita untuk menghormati pemimpin-pemimpin kita Jadi dari segi etika Etika Iman Christian adalah etika yang sangat tinggi Apapun yang mereka kerjakan Pemimpin-pemimpin kita ini Mungkin Keputusan Yang mereka ambil Tidak membuat kita lebih baik Tetapi kita tetap berdoa Bagi mereka Itu kata Alkitab Bahkan Alkitab mengatakan Musuh-musuh kita pun kita harus kasihi Maka saya bilang Iman Christian Adalah Di atas daripada etika Dimanapun di dunia ini saudara Ya Jadi Biar menjadi pembelajaran Kok Hamba Tuhan bahas-bahas beginian Ya ini sangat penting saudara Menjadi satu pembelajaran bagi kita Saya juga masih manusia Saya masih bisa berbicara dengan bahasa manusia Maka selama ada di sekitar saya Menurut saya Saya perlu tanggapi Dan ini menjadi Suatu contoh bagi saudara-saudara Dan juga Memberikan satu awasan Maka Kenapa tidak kita berbicara untuk sebuah kebenaran dan kebaikan Itu kerinduan saya saudara Saya menginginkan Kita menjadi Manusia-manusia yang bernilai Karena memang Tuhan menciptakan kita Menjadi manusia yang mulia Dari segi Tingkah laku kita Perilaku kita Tutur kata kita Bagaimana menghargai Semua manusia Yang lahir di bumi Tuhan Yesus Memberkati